Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Alpokar Kami dari Podcast Alpokar Dan hari ini kami akan membawakan podcast mengenai Bantuan Hukum Perwono Dianak Kemeni Dan upaya mediasi bagaimana peran Alpokar Selamat menyaksikan Baik lagi bersama Alpokar Aliansi Podcast Alpokar Bersama saya Pak Ira Saya Marsya Saya Marzia Saya Naomi Nah di episode sebelumnya Beri bahas ya teman-teman Tentang peran Alpokar Di Bantuan Hukum Perwono Nah di episode kedua ini Kita bakal ngepoin tentang peran Alpokar Dalam penyelesaian sengketa di luar pemandilan Tepatnya tentang upaya mediasi Bagaimana kan peran Alpokar Nah mungkin sebelumnya mau nanya nih Kedua Alpokar itu sebenarnya ngapain sih? Jadi kalau menurut pasal satu berupada Etik Alpokar Indonesia Alpokar itu adalah orang yang berpraktek memberi desa hukum Baik di dalam maupun di luar pengadilan Yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku Baik sebagai alpokar, pengasara, pendesan hukum, pengasara praktek, atau tuh sebagai konsultan hukum Oh berarti apa tuh di luar dan di luar pengadilan ya? Hmm, kalau sengketa di dalam pengadilan itu disebut sebagai litigasi Kalau di luar pengadilan namanya mau litigasi Ini mau nanya juga nih Kenapa ya harus diterima sengketa di dalam pengadilan? Apa nggak diterima baju? Jadi kalau menurut pasal empat berupada etik Alpokar Indonesia Alpokar Indonesia, advokat itu dalam perkara-perkara-perkara perdata Apa itu mediasi? Gue sering denger tuh mediasi Mediasi tuh sebenernya kayak apa ya? Kalau boleh tahu Jadi mediasi itu merupakan upaya damai yang perlu ditumpu oleh para pihak dalam suatu penyelesaian sengketa Nah ini biasanya mengibatkan pihak ketiga yang harus netral Dan nggak punya keunangan dalam pengambilan keputusan untuk membantu para pihak yang sengketa Untuk mencapai solusi yang diterima oleh kedua belah pihak Selain itu, menurut pasal 1 S1 Pema nomor 1 tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan Untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediata Benar banget, nasib tahu gue mediasi tuh juga bisa dibagi jadi dua kategori Berdasarkan tempat-tempatannya Pertama yaitu mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan Yang pengaturannya berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Sementara itu ada juga mediasi yang dilakukan di luar pengadilan Nah ini, desain hukumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 3099 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Oh, jadi mediasi bisa dibagi di dua kategori ya Jadi sengketa apa aja sih ya bisa dikatakan dalam mediasi di luar pengadilan Nah, kalau dalam konteks mediasi di luar pengadilan Sengketa yang dapat diselesaikan melalui proses arbitrase itu mengikuti ada beberapa nih Ada sengketa dalam mengikuti bidang perdagaman Dan ada juga sengketa mengenai hak yang secara hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa Oh, ternyata cukup spesifik juga ya Kira-kira ada batasannya gak sih tentang sengketa ini? Ada, jadi ada juga sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui aktivase Yaitu meliputi sengketa yang tidak dapat dihadapkan perdamaian berdasarkan peraturan perunan-perunan Nah, seran juga ya Eh iya, nah terus kan kita tadi juga lagi ngomongin advokat nih sebelumnya Sebenarnya hubungannya advokat dalam proses mediasi itu apa sih? Nah, dalam advokat itu sebenarnya gak dilarang ya Bahaya gak dilarang untuk menjadi mediator sehingga advokat tuh saksa aja untuk menjadi mediator Dalam suatu penyelesaian setiap perkara Lalu, kalau proses penyelesaian yang lainnya advokat itu diterima sediasa hukum dengan cara mediasi Sebagai wajutan proses negosiasi Setelah satu proses negosiasi itu untuk membantu menjadakan suatu persencahataan Oh, berarti boleh dong ya advokat terlibat mediasi Kira-kira ada aturan kewajibannya gak sih? Betul boleh, jadi mau nambahin juga nih kewajiban mediasi itu ada di perma nomor 1 tahun 2016 Tentang mediasi, sedangkan kewajiban proses hukumnya itu ada di kode etik advokat Indonesia atau TIAI Oh gitu, nah terus kalau sebagai advokat yang baik dan beratika pastinya ya itu apa aja sih yang harus dilakukan dan dipersiapkan sama mediasi Karena pasti kan ada juga petang-petangannya ya, itu gimana ya? Hmm, dalam hal ini advokat itu harus memukayakan kewajiban dengan negosiasi Nah itu semacam lembaga yang diperuntukkan untuk membagi para konsumen Walaupun perusahaan mampu pemasangan sekitar Hubungannya dalam persencahata ini itu bisa dilakukan dalam beberapa jalur Terus, satu-satunya adalah mediasi Kalau gitu, ada gak sih contoh kasus BPSK? Ayo dong, contohnya itu ada kasus lokok Kasus lokok yang mana konsumen terasa dilindungi oleh terjual Karena terjual itu, karena menjual tantang berikan bahan-bahan dalam hukus lokok Kan juga ada terjual lokok, kayak kanker, penyakit tangan, ngomong sama melongkok Peran BPSK ini menggunakan negosiasi dalam mengalami kasus lokok Agar tidak terdapat yang didudukan dan mendapatkan kesempatan bersama Hmm, gitu ya Oke, gak kerasa ya, udah sampai di ujung pembahasan Jadi, misalkan banget obrolan kita di hari ini Nah, dari obrolan kita, jadi tahu nih tentang pertama tadi Gimana advokat bisa berperan juga di dalam pengadilan Jadi, gak hanya di dalam pengadilan Terus, gimana prosedur mediasi dilakukan Tadi juga udah dibahas tentang tahapannya Sampai juga peran advokat dengan mediasi Dan mediasi di lembaga BPSK Nah, berhubung karena pertemuan waktu Jadi, dengan berat hati kita harus akhirnya sampai sini Semoga abis ini dapat membantu teman-teman semua Dan juga para pendengar di luar sana Thank you, salam sehat dan salam Avokat! Bye! 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 Bye!